Ini pagi ini kita coba melihat bekas pondok pesantren yang berubah menjadi pabrik ya karena masalah keluarga ini dulu ada bentuk pesantren disini sebulul ihsan ini dia disini disini dulu ada pelangnya nih jalannya bekas jalannya masih ada nih tuh nih jalan ke pesantrennya masih ada nih makasih ya cuma sekarang disini sudah tidak ada apa-apa ya dan sudah berubah menjadi pabrik ya sudah berubah menjadi pabrik yang tadinya pondok pesantren ya ini sudah berubah menjadi pabrik sebagian menjadi pabrik sebagian ya jadi amparan tanah begini ya Hai tidak terurus ya yang sebelah sana itu jadi pabrik ini dulu Hai pondok pesantren ya dulu pondok pesantren saya pernah kesini dulu ngantar undangan Hai apa namanya untuk pelatihan imam dan khutbah ya dulu itu ada dari seh dari Arab Saudi yang melatih di penuh pesantren Darunajah Jakarta Hai ya jadi dulu saya ngasih undangan ke sini ini masih ada pesantrennya dulu ya ini disini sekarang jadi sebagian jadi pabrik sebagian jadi tanah kosong aja begini ya ini kasihan ya ini penyebabnya adalah pertikaian keluarga ya akhirnya keluarga karena pesantren belum diwakapkan maka oleh sebab itulah pendok modern yang dibidani oleh pendok modern Darussalam Gontor itu harus diwakapkan ya karena kalau wakifnya atau apa namanya yang terdahulunya sudah meninggal anak-anaknya tidak rebutan karena ini sudah diwakapkan kepada umat Islam itu seperti itu kenapa pondok pesantren itu harus diwakapkan ini contoh nyata ya ini sebuluh ihsan ini dulu ada pelangnya sekarang udah nggak ada pelangnya ya ini sebagian jadi pabrik sebagiannya ini tanah kosong begini ya tuh bisa dilihat ini pabriknya di sini Hai nah yang apa namanya kalau yang tahu Cidokom salah satu keluarganya itu yang mengawali jual sayuran di pasar kaget ya itu salah satunya itu keluarganya Hai yaitu kita lanjutkan jadi begini tuh dulu di sini nih tuh di sini sekarang kosong Hai megang pabrik ya megang pabrik ini ini pabrik yang sepanjang ini pabrik ini ini depannya kita belum temen depannya ada rumah-rumah juga di sini ini mau nanya dulu Assalamualaikum Pak mau nanya dulu nggak salah saya pernah ada pesantren ya di sini ya di Subulul Ihsan apa Darul Ihsan Oh Darul Ihsan ya di lokasinya itu di samping itu ya ini sekarang oh yang PT ini sekarang Oh bener dugaan saya saya kira yang tanah kosong sampingnya bukan ya PT ini itu dia semua Oh iya iya dulu saya pernah ngantar undangan itu situ sekali sudah lama udah berapa tahun itu juga PT aja juga diganti nama nih dulu apa ya apa gitu Hai sekarang udah baru lagi dari dari Darun aja ya di sini ya di Badung ya ya Pak Arifin ilham Arifin itu Pak iya tempatnya Hai lu pernah itu pas yang ngantar undangan bang itu udah mulai redup tuh waktu itu tinggal ada ibu ibu nyai ya ngasih lah kan bapaknya udah meninggal ibu meninggal ya udah hmm ibu ibu bagi-bagi ya Hai saya denger-tenger tuh salah satu keluarganya tuh yang ada pasar kaget di Cidokom itu ya jualan sayuran ya bukan ya Hai nah itu pasar di sebak samping SD itu ya di Jalan Intan itu kalau yang jualan itu belum-belum belum tahu tahu saya memang enggak tahu kalau keluarganya kalau mau keluarganya masuk di muria-mutiara tujuh perumahan ya iya buka-buka jadi ini pas jalan lewat kita lewat sini ini kan terlewat tempat ya ya cepat kamu kita lewat tempat itu ada gang mutiara tujuh itu masuk terus begitu masuk beberapa meter kalau ada 50 meter ya itu ada perempatan nah itu kita lurus itu lewat kalau nggak salah lewat dari situ lurus pabrik laundry Anong gudang laundry laundry di sebelahnya laundry itu Pak Yusufnya disitu oh anaknya ya anaknya terus maju lagi sedikit Bu Iyam ya Bu Iyam masih disitu anak beliau juga itu anak beliau juga kalau mau ini kesana ya kisahnya ya iya iya siap-siap anak beliau juga itu Tidak.